Intro Intro Halo semuanya Selamat datang di Bila Iwanara Santo Lorencius Bandung Bersama Kadiki dan Kabel Hai Waduh Kadiki selamat hari Minggu Selamat hari Minggu Nah Kadiki Minggu lalu Kita sudah merayakan Minggu Advent Yang kedua Makanya sudah ada dua gini Dan berarti minggu ini Kita merayakan Minggu Advent yang ketiga Atau disebut dengan Minggu Gaudete Apa itu Kadiki? Minggu Gaudete itu adalah Minggu yang tengok dengan Sukacita Wah Dari di rumah semua juga Penuh dengan Sukacita Nah Sekarang kita mau ngangin Kak Kita mau ngangin dulu Dengan penuh Sukacita Tentunya Oke adik adik Mari kita nyanyikan lagu yang penuh dengan sukacita Lagu apa itu Kadiki? Hari ini Kurasa Bahagia Luka Oke Ayo Tentunya Tentunya Dari ini Kurasalah Bahagia Berkumpul bersama Saudara Senjuman Tuhan Yesus telah satu tak kita Tanpa memanam di antara kita Bergantai dengan tangan Dalam kasih dalam satu hati Berjalan dalam Dalam kasih Tuhan Kau sahabatku Kau sahabatku Dan yang dapat mempisahkan kita Kau sahabatku Ke sana Tidak ada yang dapat mempisahkan kita Tidak ada yang dapat mempisahkan kita Oke Nah adik-adik Sekarang lilin yang menyalah sudah dua Dan sekarang Minggu Advent yang ketiga Mari kita menyalahkan lilin yang ketiga Atau yang disebut juga lilin apa kan Diki? Lilin Gembala Lilin Gembala Lilin Gembala ini Berlembangkan Gembala-Gembala Yang diambil Tuhan Dengan Tuhan Suka Suka cinta Tapi sebelum itu kita berdoa di nikah Ayo kita berdoa Dalam nama Bapak Dalam nama Putra Dan dalam roh kudus Amin 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 Selamat pagi Tuhan Yesus Selamat hari Minggu Terima kasih Kami hari ini boleh mengikuti Bina Iman Anak Santolorensius Bandung Bersama-sama Dan dengan penuh Suka cinta Tuhan Berkatilah kami Dalam rayaan Ibu Advent yang ketiga ini Bimbingilah kami Keluarga kami Agar sehat selalu Terima kasih Tuhan Yesus Amin Dalam nama Bapak Dalam nama Putra Dan dalam roh kudus Amin 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 Oke hari ini Sekarang Kita Mau beri nanti lagi Yuk Kita beri nanti lagi Karena kita sebentar lagi Mendengarkan firman Tuhan Mari kita siapkan Hati kita Mendengarkan firman Tuhan Dengan nanti yang berjudul Kusiapkan hatiku Kusiapkan hatiku Tuhan Nanti-nanti di rumah Siapkan hati Untuk mendengarkan firman Tuhan Mari kita nyanyikan Kusiapkan hatiku Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan Masukkan hatiku Tuhan Masukkan hatiku Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan Tuhan Yang hatiku Tuhan Yang hatiku Tuhan Firmanmu Tuhan, walaupun hidupku Ku siapkan ikut Tuhan, untuk dengan firmanmu Ku siapkan ikut Tuhan, untuk dengan firmanmu Kita sudah bernyanyi, sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Yuk adik-adik Halo adik-adik, selamat pagi Semoga kita semua sehat selalu ya Hari ini, Kak Mia akan membacakan Injil pada Advent ketiga minggu ini Injil hari ini diambil dari Injil Johannes Bak 1 ayat 6-8 dan ayat 19-28 Firman yang telah menjadi manusia Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Johannes Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu Dan inilah kesaksian Johannes ketika orang Yahudi dari Yerusalem Memutus beberapa imam dan orang-orang lewi kepadanya untuk menanyakan dia Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta Katanya, aku bukan Mesias Lalu mereka bertanya kepadanya Kalau begitu, siapakah engkau? Elida Dan ia menjawab Bukan Engkaukah Nabi yang akan datang? Dan ia menjawab Bukan Maka kata mereka kepadanya Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang memutus kami Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya Akulah suara orang yang berseru-seru di padang burung Luluskanlah jalan Tuhan Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang farisi Mereka bertanya kepadanya Katanya Mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias Bukan Elia Dan bukan Nabi yang akan datang Yohanes menjawab mereka Katanya Aku membaptis dengan air Tetapi Tetapi di tengah-tengah kamu Berdiri dia yang tidak kamu kenal Yaitu dia Yang datang kemudian daripadaku Membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Hal itu terjadi di Bethania Yang diseberang sungai Yordan Dimana Yohanes membaptis Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Siapa? Kak Wina Oh kak Wina Hati-hati kakak Ini Wina Iman anak Satuan Sius? Iya kak Wah saya berarti tidak salah jalan Ya enggak lah kak Mana adik-adiknya ya? Di sini kak pak Halo Halo Kak adik-adik Halo Ketemu lagi dengan kak Wina Apa kabar ya adik-adik? Semoga di rumah semuanya Dalam keadaan baik dan sehat ya Nah adik-adik Udah dengerin kan bacaan yang cucinya? Oke Jadi dalam bacaan kita tersebut dikatakan Bahwa Tuhan Allah itu selalu berserta kita Selalu ada bersama-sama kita Tetapi kita cenderung tidak mengenalinya Oleh karena itu Allah pun mengutus utusannya Yaitu Yohanes Allah memutus Yohanes ke dalam dunia ini Untuk mewartakan Mewartakan Sang Mesias Sang Terang Siapakah dia Sang Terang tersebut? Tuhan Yesus Kristus Jadi adik-adik Yohanes pembaptis itu bukanlah Elia Bukanlah Nabi yang akan datang Atau juga bukan Mesias Tetapi dia hanyalah putusan Allah Untuk mewartakan Memberi kesaksian Tentang Yesus Kristus Yang adalah Mesias Sang Terang Yang dinantikan oleh kita semua Jadi adik-adik Kedatangan Yohanes itu pun Tidak hanya mewartakan Tentang Sang Mesias Tetapi dia juga berseru-seru Untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan Jadi Yohanes mengajak kita semua Untuk menyiapkan hati kita Menyambut kedatangan Yesus Kristus Nah adik-adik Ternyata minggu ini Kita sedang memasuki Minggu Aturan yang ke Tiga Bagaimana adik-adik Sudah menjalankan masa Advent dengan baik? Kalau minggu pertama Minggu pertama Advent Dua minggu yang lalu Kak Winda mengajak adik-adik Untuk menanti Menunggu Dengan berjaga-jaga dan berdoa Lalu minggu kemarin Kak Timi Menyampaikan apa adik-adik? Mengajak kita semua untuk Bertobat Tidak melakukan dosa lagi Yang tadinya suka berbohong Tidak berbohong lagi Yang tadinya suka males-malesan Tidak males-malesan lagi Jadi tidak melakukan dosa lagi Tetapi melakukan firman Tuhan Nah Bagaimana dengan minggu ini? Bagaimana dengan minggu Advent yang ketiga ini? Minggu Advent yang ketiga disebut sebagai minggu Gaudete Apa adik ini? Gaudete Artinya Bersuka cita Jadi adik-adik Gaudete Minggu Advent yang ketiga Kita diajak Bersuka cita Jadi di masalah ini Kita diajak menunggu Menanti Dengan Suka cita Dengan penuh Suka cita Tidak dalam Kekhawatiran Yang dalam Betakutan Ataupun kegelisahan Tapi penuh dengan Suka cita Kenapa? Kenapa harus Suka cita? Karena adik-adik Yang kita tunggu ini Adalah seorang Mesias Seorang Raja Sang terang Yang diwartakan oleh Yohanes tadi Dan waktunya Sebentar lagi Sebentar lagi Yang kita tunggu-tunggu akan tiba Sebentar lagi Kita akan Rayakan Natal Kelahiran Yesus Kristus Nah adik-adik Yohanes Pembaptis Diutus ala Ke dunia ini Untuk mewartakan Yesus Kristus Sang Mesias Kepada kita Supaya juga Mengajak kita semua Untuk Menyiapkan jalan Bagi Tuhan Bagaimana Menyiapkan jalannya Yaitu menyiapkan hati kita Menyiapkan hati kita semua Agar kita layak Menyambut Kedatangan Tuhan Yesus Bagaimana caranya? Yuk Kita menjalani Masa Tuhan ini Dengan baik Menjalani Masa penantian ini Dengan baik Seperti Minggu Tuhan pertama Kita diajak Menunggu Menanti Dalam masa Tuhan ini Dengan berjaga-jaga Dan berdoa Minggu Tuhan kedua Kita diajak untuk Tidak melakukan Dosa lagi Bertobat Dan melakukan Firman Tuhan Mingguan terketiga Dalam menanti Dan menunggu ini Kita harus tetap Bersuka cita Jadi yuk Persiapan jalan Pagi Tuhan Dengan persiapan hati kita Supaya layak Menyambut Kedatangan Tuhan Siap? Oke adik adik Bye bye Bersuka cita Berjaga-jaga Dan berdoa Dan melakukan Firman Tuhan Bye bye Selamat pagi adik-adik Saatnya kita membuat Aktivitas ya Yuk kita siapkan dahulu Bahannya Sedikit saja Karton Lalu sedikit Kertas HVS Kita siapkan juga Isolasi Gunting Pensil warna Lem uhu Spidol Ball pen Dan sedikit pita Kira-kira 15 cm Langkah yang pertama Kita gambar dahulu Lingkaran Dengan menggunakan Pola Isolasi ini ya Adik-adik ya Seperti ini Boleh menggunakan Ball pen Yang adik-adik Sudah siapkan tadi Lalu Kita gambar pita Dengan menggunakan Spidol ini Di kertas HVS Yang sudah disediakan Seperti ini Adik-adik Lalu Kedua gambar ini Kita gunting ya Adik-adik ya Setelah digunting Hasilnya seperti ini Lalu Kita tempelkan pita ini Pada karton Yang sudah digunting Tadi Kita beri lem dulu Sedikit Di bagian bawah sini ya Adik-adik ya Sedikit saja Di bagian bawah Lalu kita tempelkan Pita putih ini Kemudian Kita menggambar Sebuah lilin Di tengah-tengah sini ya Adik-adik ya Kakak beri contoh Seperti ini Lalu kita beri Api di atas lilin ini Ini melambangkan apa adik-adik Kalau lilin terang ya Seperti yang diceritakan Tadi di Injil Bahwa Yesus hadir Menjadi terang Di dunia ini Jadi kita gambarkan Lilin ini Ingin menggambarkan Bahwa Yesus hadir Di tengah-tengah kita Sebagai terang Jadi kita gambarkan Dahulu disini Wajah-wajah kita ya Adik-adik ya Adik-adik boleh menggambar Wajah adik-adik Wajah kakak Wajah mama Papa Kalau punya adik Juga digambarkan disini ya Lalu adik-adik boleh Menggambarkan bintang-bintang Setelah adik-adik Menggambar Adik-adik beri warna ya Dari gambar lilin ini Juga gambar wajah Adik-adik Mama Papa Disini diberi warna Semua ya Kakak akan memberikan Warna Lilinnya berwarna Biru Nah kakak Sudah mampir Selesai mewarnai Semua gambarnya ya Adik-adik ya Setelah selesai diwarna Seperti ini Kemudian Ambil bolpen Dan tuliskan di bagian atas Yesus Terang Dunia Lalu Di bagian pita ini Adik-adik boleh tuliskan ya Ayat hafalan Minggu ini Adalah Yohanes 1 Ayat 26b Isinya apa Adik-adik Baca lagi ya Alkitabnya hari ini Apa Yohanes 1 Ayat 26b Kemudian Bagian terakhir Adik-adik Ambil pitanya Tempelkan di bagian belakang sini Adik-adik Dengan menggunakan Solasi ya Sudah di tempel Seperti ini adik-adik Nah Sudah selesai aktivitas kita hari ini Adik-adik boleh Gantungkan Aktivitas yang sudah dibuat hari ini Di kamar adik-adik Atau di meja belajar adik-adik Supaya adik-adik selalu ingat Bahwa Yesus itu Terang dunia bagi kita semua Selamat mengerjakan adik-adik Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Nah adik-adik Gimana hari ini Tadi kan adik-adik semua sudah Mendengarkan firman Tuhan Sudah menyanyi Sudah beraktivitas yang seru Oke Sekarang Sebelum kita menutup Bina iman anak hari ini Marilah kita Berdoa Oke Dua akan diimpin oleh Kadiki Dalam nama Bapak Dalam nama Putra Dan dalam roh kudus Amin 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 Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Buat berkat Dataanmu Dari awal Hingga Bina iman anak Hari ini Ya Bapak Semoga Kami mampu Membawa Sukacita Kepada teman-teman Kepada orang tua Di sekitar kami Dan semakin Menyiapkan diri Untuk menyambut Kedatamanmu Di hari Natal Lanti Dengan perantaraan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Dalam nama Bapak Dalam nama Putra Dan dalam roh kudus Amin Nah Sekarang Mari kita tutup Kegiatan Lagi Dengan Menyanyi Yang ini Satu Lagi Yang berjudul Terima kasih Tuhan Tuhan Yuka Terima kasih Terima kasih Kegiatan Kegiatan kita Hari ini Sudah selesai Terima kasih Terima kasih Hari ini di rumah Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa